Selamat siang, leaders. Halo, halo, hai. Selamat bergabung, leaders, di sesi training It Starts from the God. Pada siang hari ini, saya, Resti, akan sharing-sharing informasi mengenai kesehatan dalam rangka. Kita akan menyambut paket baru dari Bodiki, yaitu Bodiki 7 Day Bundles yang akan mengupas tentang apa sih manfaat serat bagi kesehatan. Nah, sebelumnya saya mau menyambut terlebih dahulu leaders-leaders yang sudah bergabung siang hari ini. Semangat ya para leaders ya, di sini Resti ada lihat leaders dari Surabaya. Wow, terima kasih jempolnya. Kemudian, Resti ada lihat dari Mamere Flores, Jayapura. Wow, selamat bergabung, Jayapura. Kemudian ada dari Denpasar, Jakarta hadir, absen semua di sini. Dari Malang juga sudah ada. Dari Medan, saya ada lihat juga dari Medan, sudah hadir di sini. Medan hadir, apa kabar? Kalimantan Selatan, si Doarja luar biasa sekali seluruh Indonesia kayaknya udah bergabung di siang hari ini. Untuk kita sama-sama nanti mendengarkan sharing yang tentunya kita kedatangan seorang pakar nih, Bapak-Ibu leader semuanya. Siapakah beliau? Langsung saja ya, Resti akan perkenalkan beliau. Nah, ini dia. Selamat datang kepada Dr. Mareta Primari Ayu M. Gizi SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di beberapa rumah sakit di Malang. Kemudian beliau juga aktif sebagai edukator, sebagai pembicara di berbagai seminar maupun webinar kesehatan. Kita sama-sama sampai ya, Dr. Mareta. Selamat siang, Dr. Mareta. Halo, selamat siang. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Ini berarti dari Malang ya dok ya? Ya, betul dari Malang. Oke. Lagi hujan? Panas? Atau bagaimana? Kebetulan di Malang ini lagi cerah sih ya, kemarin-kemarin memang hujan. Siap. Ya, Resti di Surabaya juga lagi cerah nih. Semoga jaringannya pun juga akan lancar. Nah, tanpa berlama-lama, Dr. Mareta, saya akan serahkan sesi pertama untuk Dr. Mareta bercerita mengenai kesehatan, utamanya serat. Dan tentunya kepada Bapak-Ibu Liders bisa menuliskan pertanyaan sesuai dengan topik siang hari ini di kolom Q&A. Silahkan, Dr. Mareta. Ya, terima kasih, Mbak Resti. Halo. Selamat siang, Bapak-Ibu Liders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Nutrilite yang sudah memberikan kesempatan ya pada saya. Siang hari ini saya mau berbagi, mau sharing informasi kesehatan yang mungkin Bapak-Ibu sebenarnya sudah pernah dapatkan. Tapi nggak apa-apa, kita refresh ya siang hari ini supaya nanti informasi yang mudah-mudahan ini bermanfaat bisa disebarkan ke grupnya. Oke. Saya share screen. Oke. Ya, jadi saya akan berbagi informasi tentang semua itu bermula dari pencernaan kita. Nah, ini ya. Gaya hidup zaman now. Kayaknya sudah familiar banget ya kalau lihat gambarnya ini. Ini mungkin dulunya Bapak-Ibu yang seperti ini. Atau mungkin sekarang punya nih anak atau saudara yang masih, yang seperti kaum milenial gitu ya. Gen Z gitu yang melakukan gaya hidup seperti ini. Jadi apalagi waktu pandemi kemarin, kita kan banyak di rumah ya. Sebelum kita memang sudah di era new normal saat ini. Nah, apa sih kerjaannya kalau waktu di rumah? Nah, apalagi ada himbawan biar kalau nggak kena COVID, nggak kena infeksi itu, kita harus makan yang banyak. Akhirnya kerja kita apa? Makan terus gitu ya. Dan ditambah sekarang jamannya itu sangat mudah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita cukup, kita ambil smartphone kita, kita ke aplikasi untuk pesan makanan, nggak lama makanannya udah nyampe. Nah, gaya hidup ini itu disebut dengan gaya hidup sedentary. Gaya hidup sedentary ini, dia membahayakan kesehatan kita. Nggak bagus kalau misalnya kita melakukan gaya hidup ini, ya jangan diharap kesehatan kita juga akan optimal. Ternyata gaya hidup itu juga ada hubungannya dengan pencernaan kita. Nah, gaya hidup zaman now, itu juga konsumsi makanan berlemak, kemudian makanan minuman manis, makanan olahan ya, makanan olahan itu model yang kayak sosis, nugget, jadi sudah menjauhi dari bentuk aslinya. Nah, ini juga akan meningkatkan resiko dari gangguan pencernaan kita, seperti gastritis atau asam lambung tinggi. Ada juga nih sekarang penyakit ya yang lagi ngetren, tren kok penyakit tapi ya, itu GERD. Nah, itu juga seperti asam lambungnya naik, bahkan bisa sampai keronggongan. Nah, itu GERD namanya. Kemudian akan terjadi juga gangguan keseimbangan bakteri baik di usus kita. Bahkan juga akan meningkatkan resiko dari penyakit kanker usus besar, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih sekarang nih caranya supaya pencernaan kita itu bisa sehat? Salah satunya kita harus memenuhi serat. Tapi faktanya di Indonesia, cuma 5 dari 100 orang, jadi kalau sekarang nih lagi kumpul nih ya, ada 100 orang ternyata hanya 5 yang bisa mencukupi konsumsi buah dan sayur dalam satu hari. Berapa banyak sih yang disebut dengan cukup konsumsi buah dan sayur? Jadi ini, porsi cukup itu 5 porsi buah dan sayur. Lebih banyak di sayurnya daripada buah. Jadi biasanya juga 5 porsi itu berapa banyak dok? Ada pertanyaan kayak gitu. Itu setara dengan 400 gram. 400 gram yang 2 per 3 itu dipenuhi dari sayur. Memang harus lebih banyak di sayurnya. Buahnya itu sisanya. Oke, nah ini mungkin juga Bapak-Ibu sudah banyak yang tahu ya. Ternyata imunitas tubuh kita 70 persen dipengaruhi oleh kesehatan saluran cerna kita. Jadi kalau saluran cerna kita juga nggak optimal, tentu imunitas tubuh kita juga jadi tidak optimal. Pertama diawali di pencernaan. Kemudian pencernaan itu juga punya, dia itu jalur koneksi, dia itu bisa ngobrol sama otak kita. Nah jadi dari saluran cerna ngasih informasi ke otak kita. Ada gambar nih, perbedaan kalau misalnya orang itu konsumsi asupan seratnya cukup atau bahkan tinggi. Kemudian yang sebelah kanan nih kalau konsumsi seratnya kurang. Kalau konsumsi seratnya itu cukup dalam satu hari, tentu ususnya juga akan lebih sehat. Jadi mikrobiota atau bakteri baik yang ada di dalam usus tentu akan sehat. Karena serat itu dia memproduksi yang namanya SCFA, itu short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini merupakan makanan untuk bakteri baik di usus kita. Kemudian sekresi dari mukus, pencernaan produksi dari lendir. Jadi usus kita itu harus dilapisin sama lendir. Nah lendir ini kan yang berfungsi untuk menangkepin virus, bakteri. Nah kalau misalnya lendirnya yang melapisi usus kita juga kurang, pasti virus atau bakteri akan lebih mudah masuk ke usus kemudian menyebar melalui pembuluh darah kita. Dan di sini kalau misalnya kita cukup asupan seratnya, patogen yaitu virus, kemudian bakteri, mikroorganisme yang menyebabkan tidak kesehat kita itu juga bisa menurun karena kita asupan seratnya cukup. Akhirnya imun tubuh kita juga pasti akan lebih bagus. Seimbang homeostasis keadaan kondisi imun tubuh kita. Kemudian ke otak, nah itu juga akan melakukan sinyal-sinyal. Jadi dari usus yang sudah sehat optimal ini, ke otak memberikan sinyal untuk mengeluarkan produksi dari anti-radang. Nah itu juga akan lebih bagus. Dan juga sekarang ternyata ada penelitiannya. Kalau kita cukup serat untuk terjadinya penyakit Alzheimer, atau mungkin pikun ya, itu juga bisa dicegah atau menurun dari resikonya. Kebalikannya, kalau misalnya kita konsumsi seratnya itu kurang, maka bakteri baiknya justru lebih sedikit jumlahnya, lebih banyak bakteri yang kurang bagus. Karena produksi dari makanannya, asam lemak rantai pendeknya, itu juga berkurang. Produksi dari mupusnya malah bertambah, sorry, maaf, degradasi. Jadi berkurang untuk produksinya, malah lendirnya itu tidak banyak ditemukan di usus. Patogen juga akan lebih banyak. Sehingga imun tubuh kita juga kurang optimal, kurang bagus ke otak, memberikan sinyal justru karena kesehatannya juga kurang oke nih. Jadi sel-sel yang malah justru memicu radang, dikeluarkan lebih banyak oleh otak diperintahkan. Dan juga ini bisa beresiko terjadi penyakit Alzheimer. Kemudian juga kalau kita konsumsi seratnya kurang, yaitu konsumsi yang tinggi gula, tinggi lemak, berlebihan bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan. Sebenarnya serat itu juga penting sekali ya, untuk mencegah supaya kita tidak terjadi obesitas. Yang ternyata sekarang sudah obesitas pun, itu juga bisa menurun berat badannya kalau konsumsi seratnya itu cukup. Jadi kalau kita cukup konsumsi serat, akan meningkatkan sinyal hormon kenyang di otak kita, sehingga kita tidak cenderung banyak makan, sehingga asupan energinya atau kalori yang masuk akan berkurang. Lalu kalau kita konsumsi seratnya juga cukup, kita akan mengunyahnya itu frekuensinya meningkat. Akhirnya dari stimulasi frekuensi mengunyah ini, hormon kenyang di usus juga akan dilepaskan, sehingga kita tidak akan makannya juga akan berkurang. Di lambung, dia bisa memperlambat pengosongan lambung, kenyangnya lebih lama, lebih awet. Nah ini tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau serat ini menghasilkan short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek. Selain itu memang untuk makanan dari bakteri baik di usus kita, SCFA tadi itu berinteraksi dengan reseptor protein G, dia akan mensekresi hormon PYY, itu juga salah satu hormon kenyang. Jadi dia memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan respon kenyang kita. Nah serat itu merupakan komponen dari karbohidrat kompleks yang memang tidak bisa dicerna oleh enzim tubuh kita. Jadi makanya kalau misalnya kita konsumsi karbohidrat, dipilih juga harus lebih banyak di karbohidrat kompleks, karena lebih tinggi asupan dari seratnya, kandungan seratnya. Nah kebutuhan kita itu sekitar 25 hingga 30 gram per hari. Jadi perempuan bisa di 25 minimalnya, laki-laki minimal di 30 gram per hari untuk serat. Serat itu terbagi menjadi dua. Ada serat yang tidak larut atau insoluble fiber, dia itu bermanfaat untuk mempermudah makanan melewati lambung dan usus, melancarkan buang air besar. Jadi ini yang memang membuat dari volume atau masa fesis kita. Contoh-contohnya macam serata larutnya ada selulose, hemiselulose, dan juga lignin. Sedangkan yang kedua yaitu serat larut atau soluble fiber, dia mampu untuk mengurangi kadar kolesterol darah, mengontrol glukosa atau gula darah kita, dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Contohnya seperti inulin, pos, pektin, dan gums. Mana yang lebih baik antara dua ini? Serat tak larut atau serat larut yang harus dipenuhi? Harus dipenuhi dua-duanya. Kemudian sumber makanannya pun juga dalam satu makanan sumber, itu nggak mungkin dia hanya mengandung serat tidak larut saja. Satunya serat larut saja itu nggak. Tapi kombinasi dari keduanya, itu biasanya dalam buah dan sayur mengandung serat tidak larut dan serat larut. Manfaat serat itu sangat banyak. Tadi ya, untuk obesitas bisa untuk menurunkan berat badan. Tentu untuk melindungi kita dari penyakit saluran cerna, mencegah lonjakan gula darah. Jadi kalau ada nih, mungkin bapak ibu leaders, atau mungkin saudara keluarganya yang terkena diabetes, juga harus asupan seratnya cukup, supaya mencegah gula darahnya itu tidak terkontrol. Malah justru dengan meninggikan asupan serat, gula darahnya bisa terkontrol. Sama nih kalau misalnya ada yang kolesterolnya tinggi, serat juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Melancarkan buang air besar, melindungi dari penyakit jantung, melindungi dari penyakit struk juga, ini juga mencegah dari terjadinya wasir ya, mengurangi resiko radang usus, atau sekarang juga ada nih penyakit-penyakit yang autoimun ya, yang berhubungan dengan saluran cerna, ini juga serat juga perlu dipenuhi, supaya kita terhindar dari resiko penyakit tadi, melindungi kesehatan kulit kita. Nah ini batu empedu juga, biasanya batu empedu ini dialami oleh orang-orang yang mengalami kegemukan. Jadi kalau serat tadi kan berfungsi untuk biar orang tidak jadi gemuk, atau yang gemuk bisa turun berat badannya, sehingga resiko batu empedunya juga akan berkurang. Batu ginjal pun demikian, bisa berkurang resikonya kalau kita cukup konsumsi serat, meningkatkan kegembangan tubuh, dan bisa melindungi kita dari penyakit, kanker payudaran, dan juga kanker usus besar. Nah sekarang, kalau tadi kan hanya penuhi serat, sebenarnya kalau kita pengen pencernaannya optimal, nggak hanya kita memenuhi serat, tapi kita juga harus melakukan yang namanya gaya hidup yang sehat. Ada enam kuncinya, saya yakin bapak ibu ini sudah familiar semuanya ya, yang pertama ada tentang diet, kunci gaya hidup sehat kita, pola makan harus diatur, aktivitas fisik, pola tidur, stres, dan juga pola pikir atau mindset. Kita bahas satu persatu ya. Oke, jadi diet di sini. Biasanya nih, kebanyakan orang-orang nih ya, kalau dengar kata diet, itu dia mikirnya langsung, saya nggak boleh makan, atau saya nggak sarapan, saya nggak makan malam, saya mau diet. Nah itu. Padahal sebenarnya diet itu bukan itu artinya, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan untuk meningkatkan kesehatan kita. Jadi bukan makan sedikit, atau melewatkan, atau skip makan, itu bukan. Selama kita mau sehat, ya kita harus diet. Apalagi kalau misalnya sudah ada sakit, kan nggak mungkin kita pengen sakit terus. Pasti kita ada upaya, ada usaha supaya kita bisa kembali sehat, ya harus melakukan diet. Nah ini ada words ya, you are what you eat. apa yang kamu makan, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi karena setiap sel yang ada di dalam tubuh kita, terbuat dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan, akan mencerminkan kesehatan tubuh kita. Memang ini tidak instan, tapi ini adalah sebuah proses yang lama, jadi nggak mungkin, hanya dalam satu dua hari, kita makannya udah mulai ganti, ini makanan yang sehat, kesehatan saya juga pasti akan optimal, dalam satu dua hari ini. Nggak semudah itu, ini adalah sebuah proses yang memang bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi mulai ini sekarang, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, harus kita perhatikan kalau memang kita ingin kesehatan yang optimal. Nah, tadi serat itu merupakan bagian dari karbohidrat yang kompleks. Nah ini kalau ada pilihan antara karbohidrat yang kompleks, dengan karbohidrat yang sederhana, pastikan Bapak Ibu untuk lebih memilih karbohidrat yang kompleks, karena seratnya, vitaminnya, mineralnya, dan juga antioksidan yang lain, itu akan lebih tinggi, dibandingkan karbohidrat yang sederhana. Contohnya, karbohidrat kompleks itu apa? Jadi biji-bijian, yang mau beras, berasnya tapi yang ada warnanya, boleh misalnya mau beras merah, beras coklat, beras hitam, kalau dibandingkan dengan beras putih. Kemudian roti juga, yang ada biji-bijiannya, jangan cuma roti tawar saja. Kemudian mau kentang, atau ubi-ubian yang lain ya, singkong, ketela, itu juga mengandung karbohidrat kompleks. Buah dan sayur pun juga demikian. Sedangkan karbohidrat yang sederhana, itu seperti pemanis ya, mau gula pasir, sebenarnya madu, gula aren, gula-gula itu, kemudian cookies, tepung-tepungan, mie, nah itu kan juga dia diolah, menjauhi dari bentuk aslinya, itu merupakan karbohidrat yang sederhana. Biasanya seratnya itu lebih kecil, daripada karbohidrat kompleks. Oke, kemudian kunci yang kedua adalah pola makan. Jadi, jadwalnya, makannya juga harus teratur. Di sini saya ada memberikan contoh ya, jadi kalau kita makan itu teratur 3 kali makan besar, kemudian juga ada snack 2 kali, bahkan bisa sampai 3 kali, kalau untuk penderita diabetes. Nah, ini ada contoh jam-jamnya, kita perlu melakukan makan itu di jam berapa saja sih? Ini contohnya sarapan jam 7, jam 8, tapi ada juga nih orang-orang yang, eh kalau makannya terlalu pagi, dok itu malah mules, malah nggak enak, gitu gimana ya? Nggak apa-apa, misalnya mau agak mundur, atau ini di switch, ya snacknya itu kan jam 9, jam 10, mau snacknya yang di dulukan, ya monggong. Berarti nanti sarapannya yang di jam, jamnya snack, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kadang ada yang bilang, kalau nanti itu dibilang cheating, apalagi orang yang mau menurunkan berat badan ya, ada yang saya harus makan ke jam 7, jam 8, kalau lewat dari itu namanya cheating, gitu, itu nggak, itu salah. Yang penting kita, pola makan jadwalnya teratur, tetap ada makan 3 kali, tidak melewatkan sarapan, tidak melewatkan makan malam, dan juga ada snack di antara makan besar. Itu yang dinamakan pola makan yang teratur. Kemudian kunci yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas ini maksudnya olahraga ya, ada 4 prinsipnya, di mana sebuah aktivitas itu disebut dengan olahraga. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensinya, jadi olahraga ini dilakukan secara teratur 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah intensitas. Dikerjakan dengan intensitas yang sedang. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut intensitas sedang itu apa. Kemudian durasinya. Jadi sudah ngerjakan nih, saya sudah jalan kok dok, 3 sampai 5 kali seminggu. Tapi ternyata durasinya cuma 10-15 menit. Nah, itu belum memenuhi prinsip untuk dikatakan sebagai olahraga. Jadi durasi itu antara 30 sampai 60 menit. Kemudian tipe. Nah, ini tipenya ada macam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama, aktivitas fisik itu kardio, kemudian beban atau resisten, serta fleksibiliti. Yang mana yang harus dikerjakan? Ketiganya harus dikerjakan, tapi memang ada porsinya masing-masing. Lebih banyak kita mengerjakan yang di kardio. Jadi mau endurance, misalnya mau lari, mau sepeda, jalan cepat, senam, zumba, termasuk dengan olahraga kardio. Untuk olahraga beban atau resisten, itu bisa dikerjakan 2 sampai 3 kali seminggu. Mau lanjut, habis kardio, langsung lanjut beban. Itu boleh. Beban nggak harus kita ke gym, tapi bisa kita menggunakan beban diri sendiri aja. Mau sit, hapus, aplank, macam-macam. Kemudian kalau fleksibiliti, bisa dikerjakan 1 sampai 2 kali seminggu, seperti yoga, atau pilates, atau stretching. Itu termasuk dari fleksibiliti. Saya mau jelaskan tentang intensitas yang sedang. Nah, di sini ada grafik, ternyata kalau kita gaya hidupnya yang sedentary, yang kita nggak ngapa-ngapain, kita mager, ternyata kita akan resiko terjadinya infeksi, atau daya tahan tubuh kita, nah itu sedang. Daya tahan tubuhnya jadinya sedang, nggak optimal. Tapi kalau kita melakukan intensitasnya itu sedang, malah justru resiko infeksinya itu rendah. Jadi, imun tubuh kita akan meningkat. Lain, kalau misalnya kita melakukan intensitasnya justru yang tinggi, kadang ada orang itu, saya kalau harus keringetan banyak, harus sampai berdebar-debar, itu baru namanya olahraga. Sebenarnya tidak. Karena kalau kita mengerjakan intensitasnya berat, justru resiko terjadi infeksi akan semakin tinggi. Jadi memang yang mampu meningkatkan imunitas tubuh kita, kalau kita mengerjakan olahraga dengan intensitas yang sedang. Dikatakan intensitas sedang, kalau waktu kita selama melakukan olahraga, kita hitung detak jantung kita, nah itu antara 60 sampai 70 persen detak jantung maksimal itu tercapai. Caranya gimana sih menghitung detak jantung maksimal? Jadi, detak jantung maksimal itu 220, dikurangin dengan usia Bapak Ibu saat ini. Jadi, misalnya kalau usianya sekarang katakan 40, berarti ya 220 dikurang 40, nanti hasil itu baru dikalikan lagi 60 sampai 70 persen. Nah, itu yang disebut dengan detak jantung yang tercapai di situ, berarti sudah melakukan olahraga intensitas sedang. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang tidak punya alat bantu, ya itu memang kita perlu alat bantu seperti oximeter, atau mungkin smartwatch kita, smartphone itu juga bisa menghitung detak jantung, tapi kalau tidak punya itu semua, tidak apa-apa. Bisa ini ada dengan tes kita berbicara. Kalau misalnya waktu olahraga kita masih bisa ngomong, tapi kita sudah tidak bisa nyanyi, itu sebenarnya sudah melakukan olahraga intensitas sedang. Tapi kalau masih bisa nyanyi, bisa ngomong, itu intensitasnya rendah. Kalau sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa nyanyi, sudah menggos-menggos gitu ya, enggap banget, ya berarti itu intensitasnya sudah terlalu tinggi. Jadi ini ya, bisa berbicara, tapi kita masih bisa menyanyi waktu olahraga. Oke, kunci yang keempat yaitu pola tidur. Sekarang kayaknya juga banyak ya, orang-orang yang kerjanya begitu begadang, begitu kurang tidur, atau mungkin tidak kerja, tapi malah nonton gadget gitu ya, nonton Netflix atau yang lainnya. Kalau kita kurang tidur, justru akan memicu rasa lapar kita meningkat. Sehingga frekuensi makan kita pasti akan menambah. Biasanya ngemil ya, malam hari, malah nyari-nyari isi kulkas. Akhirnya kalori masuk ke dalam tubuh berlebihan. Ini yang menyebabkan terjadi obesitas. Di lain tempat juga, kurang tidur itu bisa menyebabkan ada gangguan dari termoregulasi tubuh kita, dan kita merasa gampang capek ya lelah. Sehingga metabolisme tubuhnya juga lambat. Nah, kalau sudah kalori masuknya berlebihan, metabolisme-nya lambat, tentu terjadinya obesitas akan meningkat. Gimana sih pola tidur yang baik itu? Jadi durasi untuk tidur malam ya, tidur malamnya itu 7 sampai 9 jam perharinya. Dan perlu diperhatikan juga jadwalnya. Jadi jadwalnya itu optimalnya kita untuk tidur malam, itu tidak lebih dari jam 11 malam. Karena kita kalau sudah lewat dari jam 11, biasanya ada hormon-hormon yang seharusnya dikeluarkan sama tubuh kita untuk metabolisme, tapi karena kita masih melek, kita tidak punya istirahat, jadi hormonnya itu tidak dikeluarkan. Sehingga yang menyebabkan tadi ya, gangguan termoregulasi, metabolisme tubuh kita malah lambat. Kemudian juga kalau mau menjelang tidur, jangan konsumsi kafein, MSG, atau makanan yang bergas, karena akhirnya membuat perut kita jadi kembung, atau kalau konsumsi kafein kan pasti melek, jadi tidak tidur-tidur. Dan ini juga harus membatasi penggunaan dari gadget. Nah, yang kelima yaitu stres. Stres juga harus diatasi. Kalau kita mengalami stres yang kronis, ada hormon yang namanya kortisol, itu akan meningkat. Hormon kortisol ini membuat kita itu kreving atau kayak kepingin makan gitu ya, makanan manis, junk food, pengen semuanya kok udah makan, tapi masih kepingin aja gitu ya, itu karena hormon kortisolnya yang meningkat. Kalau konsumsi makanan manis, junk foodnya berlebih, pasti ada penumpukan lemak perut ya, terutama lemak-lemak visceral, lemak yang nempel di organ dalam kita. Akibatnya hormon kortisolnya makin meningkat lagi, dan hormon stres lainnya juga akan dikeluarkan. Makin kreving kita kan, sama makanan-makanan tadi, pasti akan menyebabkan obesitas. Obesitas juga faktor resiko dari banyak penyakit metabolik ya, mau diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi gitu, dan lain sebagainya. Jadi kita juga perlu nih, manage stres kita supaya hormon kortisalnya jangan, ya boleh sih hormon kortisol naik, tapi nggak boleh yang berebihan. Gimana caranya? Pertama, memang harus makan makanan yang bergizi seimbang, karena biasanya kita kalau makan besarnya itu nggak sesuai sama kebutuhan tubuh kita, akhirnya membuat kita itu masih lapar, pengen ngunyah, pengen ngemil, apa yang ada di depan kita, atau kita scroll-scroll ya, gadget kita aplikasi apa sih, banyaknya makanannya kan yang kurang sehat ya, entah gorengan, atau entah yang makanan minuman manis, nah itu yang menyebabkan malah stresnya jadi justru tambah menumpuk. Jadi kita perlu makan makanan bergizi seimbang, olahraganya juga harus rutin, olahraga juga salah satu cara untuk bisa kita rilis dari stres. Perlu berpikir positif, sudah pasti melakukan kegiatan itu sesuai dengan minat dan kemampuan. Berinteraksinya juga sama orang-orang yang positif, yang saling support, jangan sama orang yang malah saling menjatuhkan atau yang negatif, justru makin stres. Ya sekali-sekali ya, kita mid time gitu, harus ada waktunya mid time, jangan cuma kerja terus, itu mau mendengarkan musik, atau nonton film, bisa. Nah yang terakhir, pola pikir atau mindset. Jangan sampai kita itu menunggu, kita mau memulai untuk hidup sehat, itu menunggu waktu yang tepat. Jangan, tapi kita harus yang menciptakan, waktu itu, kondisi yang tepat itu seperti apa, supaya tubuh kita sehat. Jadi jangan sampai kita sakit dulu, baru kita mulai hidup sehat. Kebalik, harusnya kita hidup sehat, supaya kita nggak jadi sakit. Jadi perlu ditetapkan tujuannya, sebenarnya pengen sehat yang seperti apa sih, yang mau dicapai, terus ada target waktunya nggak? Harus jelas target waktunya. Kemudian dimulai dari hal yang kecil, dan juga realistis. Mungkin sekarang kebiasaan, masih itu sering pesan-pesan makanan via aplikasi online, mungkin waktunya sekarang dibatesin, dikurangin, atau mungkin nanti nggak sama sekali. Yang masih sering ngemil-ngemil makanan yang padat kalori, tapi zat gizinya masih juga kurang bagus, itu juga dikurangin, bahkan nanti bisa dihindari, diganti dengan buah, dengan sayur, supaya asupan seratnya juga bisa bertambah. Kemudian tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita orang lain, orang jalannya beda-beda. Yang penting kita sesuai sama target kita. Dan juga konsisten. Kalau misalnya kita sudah niat, sudah dikerjakan, tapi kalau nggak konsisten, juga berhasilnya jadi nggak 100% akhirnya. Jadi konsisten merupakan kunci keberhasilan kita untuk hidup sehat. Nah, ini ya. Cukupi serat, terapkan gaya hidup sehat, supaya pencernaan kita kuat. Oke, sekian. Berbagi informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Dr. Marietta. Luarnya biasa sekali. Nah, Bapak-Ibu Lider, semakin kita diingatkan lagi tentang pentingnya serat. Nah, Dr. Marietta nanti akan kembali bersama kita untuk sesi Q&A. Namun sebelumnya, Resti mau cek-cek dulu nih. Karena kita ngomongin tentang kesehatan serat. Ayo, coba ditulis di kolom chat siapa yang menu makan siangnya tadi sudah ada unsur serat. Dari sayur, dari buah. Ayo, coba Bapak-Ibu Lider. Kita sharing di kolom chat. Wow, 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 wow. Sudah ada. Halo, apa kabar? Bu Joyce di Denpasar. Wah, katanya sudah konsumsi serat. Kemudian ada Pak Mutoyo juga. Ada Bu Siti. Ada ke Elvi juga. Ada Bu Susi. Ada Pak Beni. Buah. Bahkan dari pagi, Mbak Resti, saya tuh sudah mengkonsumsi sumber serat. Kemudian, coba, Mbak Resti, lihat. Dari Pak Agung. Bahkan disebut yang spesifik ya. Saya hari ini sudah konsumsi brokoli loh, Mbak Resti. Ada yang diolahnya di oseng-oseng. Oseng-oseng guncis ya. Wow, keren gitu. Boleh ya sayuran diolah, tapi dengan sedikit minyak tentunya gitu. Kemudian, ada yang jawab nih, pisang. Tapi pisangnya juga goreng. Nanti coba kita tanya ya. Kemudian, ada yang konsumsi makan siangnya. Asinan sayur. Tapi ada juga yang ternyata menjadikan bodiki ini sebagai meal replacement di waktu makan siangnya. Karena kan juga tinggi serat, Mbak Resti. Jadi, yaudahlah, nggak usah repot-repot gitu ya. Begitu dengan Kak Dewi. Wah, ini ada. Mbak Tuto di Surabaya. Kombinasi buah naga dan protein. Ada, Bu Maria Bernadet. Apa kabar, Bu? Sudah konsumsi salat luar biasa, Ibu. Ada yang kombinasi juga dengan jus pisang dan buah naga. Luar biasa sekali. Ternyata, Bapak Ibu sudah menerapkan gitu ya. Berbagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan serat harian 25-30 gram. Lumayan banyak ya, ternyata. Dan konsumen kita sayangnya belum tentu bisa memenuhi kebutuhan ini seperti Bapak Ibu leader semuanya. Karenanya, gitu ya. Nutrilite akan memperkenalkan. Memperkenalkan senjata baru yang siap mendukung customer-nya, Bapak Ibu leader untuk memulai gaya hidup sehat. Mulai dari mana? Nah, ini. Jadi tadi kalau ada 6 gaya kunci hidup sehat diperbaiki. Nah, rasa-rasanya kok nyemil ini masih enak. Mbak Risti, gorengan juga masih enak. Pagi-pagi sarapan bakwan dan lain sebagainya. Dirasa sulit. Nah, saatnya sekarang ambil langkah pertama. Dengan apa? 7 hari dulu dicoba bersama bodiki. Jadi kita bangun kebiasaan baik untuk menciptakan gaya hidup yang permanen nantinya. Karena merubah gaya hidup, apalagi menerapkannya bisa seperti Bapak Ibu leaders yang sudah bertahun-tahun. Bahkan ini pasti tidak semudah membalikan terlapak tangan. Ada proses dan komitmen besar yang dibutuhkan. Nah, di sini hadir nih di tanggal 1 November nanti, yaitu kemasan bodiki 7 days. Nah, jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu leaders gitu ya. Nah, kemasannya imut. Karena memang isinya ini tidak sebanyak kemasan reguler yang sekarang ada. Jadi nanti satu box bodiki ini isinya 7 saset. Silahkan dipilih varian rasa favoritnya apa. Begitu juga dengan produk high fibernya ini. Ini juga separohnya dari kemasan reguler. Jadi isinya 15 saset. Dengan harga Rp 524.000. Sekali lagi ya, bisa mulai dibeli di tanggal 1 November untuk paket bodiki 7 days ini. Nah, resti mau refresh juga. Apa sih manfaat dari kedua produk ini? Namun sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu kenapa Nutrilite itu sendiri. Sudah berpengalaman lebih dari 85 tahun. Sejak 1934 sudah berkiprah di bidang suplementasi Nutrilite ini. Kemudian dia juga mengantongi standar kualitas dan keamanan yang ketat. Tidak mengandung pewarna, perasa, pemanis, maupun pengawet buatan. Atau biasanya resti singkat bebas 4P. Nah, 4P-nya ini yang dimaksud adalah pewarna, perasa, pemanis, dan pengawet buatan. Kemudian setiap formulasinya membantu untuk memenuhi kebutuhan gisi harian. Dan tentunya didukung dengan ilmu pengetahuan. Setiap formulasi telah melalui tahapan yang ketat. Mulai dari pemilihan tanamannya, sampai kadar formulasinya, dan efektifitasnya juga sudah diteliti oleh para saintisnya Nutrilite. Nah, di dalam bodiki bayi Nutrilite ini, berapa sih kandungan seratnya? Karena kita tadi cerita kalau semuanya itu berasalnya dari pencernaan. Bahkan disebut otak kedua ya, pencernaan ini atau second brain. Nah, setiap sajiannya atau setiap sasetnya mengandung 6 gram serat. Tapi tidak hanya itu, bodiki ini disebut complete meal atau setara dengan satu porsi makanan lengkap. Sehingga bisa juga digunakan untuk meal replacement ya. Seperti tadi para leader yang ada menggunakan bodiki untuk makan siangnya. Nah, karena apa? Dia ada makro dan mikro nutrisinya. Nah, kandungan kalori di dalam setiap sasetnya antara 205 sampai 220 kalori. Jadi, ini pas banget untuk menghentikan satu kali porsi makan. Poin plusnya adalah memberikan rasa kenyang yang lebih lama karena tinggi protein, 17 sampai 18 gram protein. Merupakan sumber dari 12 vitamin, 8 mineral. Seperti kita tahu ya, vitamin dan mineral, mikro nutrisi ini ibaratnya tukang di dalam tubuhnya kita. Tukang yang akan mengolah makro nutrisi. Sehingga mikro nutrisi ini membantu untuk mengoptimalkan fungsi tubuh. Berikutnya, tentu saja terbuat dari bahan baku bebas rekayasa genetika atau non-GMO. Terbuatnya dari isolat protein kedelai. Kemudian, dia gluten free, halal dan aman dikonsumsi. Kemudian, dia zero transfer tanpa mengandung lemak jenuh ataupun lemak jahat. Cara konsumsinya, silakan konsumsi satu kali sehari. Di seduh, tinggal di seduh saja pakai air 250 mililiter. Kemudian, di shake-shake-shake. Sudah deh, beres. Kita bisa mendapatkan semua kebaikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam sekejap. Bahkan tidak sampai 3 menit sih sebenarnya kalau kita prepare body key ini. Berikutnya ya, produk ini dibandling dengan high fiber yang mengandung 4 gram serat di setiap sajianya. Dan Bapak Ibu bisa konsumsi dua kali sehari. Mau langsung dicampurkan high fiber ini bersama dengan body key, tidak ada masalah. Mau dikonsumsi terpisah, dilarutkan dalam air putih saja juga tidak ada masalah. Dia tidak akan merubah rasa dari minuman ataupun makanan sebagai medianya. Produk ini tanpa rasa ya. Dia terbuatnya dari ekstrak akar cikori yang mengandung inulin. Nah, tadi dokter Mareta sempat mention ya, inulin yaitu salah satu serat larut yang baik untuk tubuhnya kita. Nah, inulin ini juga merupakan prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Khususnya adalah jenis Bividobacteria dan Lactobacillus. Supaya koloni-koloni bakteri baiknya ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan patogen ataupun bakteri pencernaan yang tidak menguntungkan. Seratnya ini juga sudah komplit serat larut dan serat tidak larut. Jadi, melancarkan pencernaan iya, membantu mencegah lonjakan gula darah iya, kemudian membantu mengikat kolesterol untuk dibuang juga iya. Nah, bayangkan kalau kedua produk ini digabungkan menjadi satu, tentu saja manfaatnya akan lebih optimal. Kenapa sih dihadirkan paket Bodiki 7 Days ini? Karena beberapa orang gitu ya, pengen coba dulu. Nggak ada masalah gitu ya, memulai gaya hidup sehat harus segera dilakukan. Coba dulu monggo, nggak ada masalah gitu ya. Harganya lebih terjangkau, tadi sekitar Rp500.000 untuk harga IBO. Kemudian produknya dapat dijadikan pendukung yang baik untuk menjalankan gaya hidup sehat. Pilihan yang tepat untuk pemula. Jadi, paket Bodiki 7 Days ini juga bisa dijadikan door opener nih, apabila Bapak Ibu Leaders menemukan klien-klien mungkin dengan kondisi obesitas dan lain sebagainya. Kemudian membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang. Karena tadi makronutrisi dapat, mikronutrisi dapat, seratnya apalagi tinggi banget kan dengan seratnya. Nah, ini yang terakhir nih, mau remind lagi bahwa target kan mempunci gaya hidup ini gitu ya. Pelan-pelan tapi konsisten. Dari dietnya, dari aktivitasnya, pola pikir, bagaimana kita mengelola stres, pola makannya kita yang teratur tadi, nggak skip salah satu jadwal makan. Kemudian pola tidurnya, termasuk juga kualitas tidurnya, perlu diperhatikan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu Leaders. Siapa yang semangat untuk menanti produk ini di tanggal 1 November? Wah, langsung di komen nih, keren paketnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Leaders. Wah, semuanya sudah pada semangat untuk menantikannya di tanggal 1 November. Baik, kalau begitu kita masih ada waktu dan tentunya seperti janji resti tadi akan mengundang kembali Dr. Mareta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Leaders semuanya nih gitu ya. Nah, saya undang kembali. Dr. Mareta, silahkan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan nih dok. Yang pertama dari Kak Jimmy yang bertanya tentang berapa sih dok perbandingan kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak di dalam tubuh kita sehari-hari. Saya harus konsumsinya seberapa banyak gitu proporsinya. Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi, biasanya sekarang kan orang tuh cuma sekedar berapa kalori ya yang harus kita cukupin gitu. Tapi, ternyata tadi makronutrisinya juga harus sesuai perbandingan persentasenya. Jadi, ini biasanya memang kalau untuk Bapak Ibu yang nggak familiar untuk hitung-menghitung ya, jadi dalam berapa makanan ini 100 gramnya mengandung berapa protein, lemak, nah itu kan agak susah. Boleh tuh pakai aplikasi, sekarang ada penghitung kalori untuk memudahkan. Nah, nanti kalau sudah dapat tuh total dalam satu hari kita kalorinya berapa, protein itu idealnya kita konsumsi antara 15 sampai 20 persen dalam satu hari. Mau lebih dari 20 persen silahkan, boleh aja lebih bagus, karena kan protein membantu kenyangnya kita akan lebih lama. Kemudian untuk lemak, itu dibatesin maksimalnya 30 persen. Kalau untuk karbohidrat bisa di 50 sampai 55 persen. Tapi juga, saya tahu nih, kayaknya Bodiki itu juga ada ya, tipe-tipe diet yang berdasarkan questionnaire. Nah, itu misalnya Bapak Ibu yang lagi ada mau nurunkan berat badan itu bisa juga jawabin tuh questionernya, nanti akan ada tipe dietnya yang ternyata karbosensitif atau fat sensitif, itu juga bisa dipakai. Gitu, Mbak Resti. Terima kasih, Dr. Maretta. Nah, jadi sekarang banyak sekali channelnya ya, Bapak dan Ibu bisa pakai yang dari Bodiki maupun yang aplikasi lainnya. Nah, kembali lagi Dr. Maretta, ini tampaknya ada yang mau langsung simulasi olahraga nanti sore menanyakan gitu ya, boleh kita ulang kembali untuk rumus yang tadi intensitas olahraga. Ini dikasih contoh, usianya ternyata 53 tahun, Dr. Maretta. Oke, kita langsung ini ya, contoh biar langsung nyantol gitu ya. Betul, silahkan. Tadi rumusnya kalau untuk menghitung supaya tahu nih intensitas olahraganya sudah masuk di yang sedang atau belum, itu detak jantungnya antara 60 sampai 70 persen detak jantung maksimal. Detak jantung maksimal itu 220 dikurangin dengan usia. Jadi kalau sekarang ini pakai kalkulator ya, kayaknya kalau kita mikir-mikir sendiri mungkin pusing nanti. Nih, jadi 220 dikurangin 53 dulu. Nah, nanti kan dapat hasil tuh, tuh 167. Nah, dari 167 baru dikalikan 60 persennya berapa, kemudian 70 persennya berapa. Nah, ini saya hitungkan kalau 60 persen dari 167 itu di 100, kemudian 70 persennya di 117. Nah, jadi, ini belum, nggak ada namanya ya yang nanya ya. Yang nanya itu kalau misalnya usia 53 berarti waktu mengerjakan olahraga diharapkan bisa mencapai detak jantungnya antara 100 sampai 117. Itu baru yang disebut dengan intensitas sedang. Oke, nah langsung tadi dibantu hitung sama dokter Ma'reta loh ya. Nah, jadinya berapa tuh? Sore ini udah langsung nanti dok, olahraga-olahraga gitu ya. Baik, pertanyaannya ngantri ini dok gitu ya. Ijin bertanya dokter, pola makan yang benar adalah 3 kali makan besar dan 2 kali snek. Nah, pertanyaannya adalah pada penderita diabetes on therapy DM, jenis snek yang tepat seperti apa dok? Karena terkadang takut-takut untuk konsumsi snek ini dok. Nah, ya, jadi kalau tadi ya diabetes supaya kadar gula darahnya bisa terkontrol, nggak terjadi lonjakan, salah satunya harus tinggi serat asupannya. Nah, snek berarti bisa dipilih nih yang tinggi serat. Contohnya, snek yang tinggi serat tuh kayak agar-ager atau jelly, itu tinggi serat. Nah, kemudian bisa juga kalau mau kayak ubi atau ketela, singkong, nah itu juga salah satu kan sumber karbohidrat, tapi dia tinggi seratnya juga. Buah, sayur, nah itu juga bisa nih, mau salat sayur atau salat buah, tapi diperhatikan juga ya, pemanisnya yang digunakan kalau untuk salat buah tuh biasanya. Nggak boleh yang tinggi karbohidrat sederhana atau gula pasir atau gula yang lainnya bisa digantikan ke gula yang alami, seperti mau stevia, kayak gitu boleh, silahkan. Nah, kemudian protein itu juga bisa dibuat snack. Nah, jadikan ini juga bisa ya, yang tadi tuh bodikinya dibuat snack untuk orang diabetes sih juga boleh, tapi mungkin nggak langsung satu saset, tapi bisa setengah saset, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Mau dibikin puding, itu juga aman. Masih boleh, asalkan memang mengurangi yang seperti tepung-tepung, nah itu kan karena karbohidratnya sederhana, gampang naikkan gula darah. Jadi, yang penting dipilih yang tinggi serat dan juga boleh tinggi protein, supaya juga kenyangnya lebih lama, nggak gampang gula darahnya itu anjutan-anjutan. Kalau untuk buah nih, jadi saya nyambung nih pertanyaannya gitu ya, kalau untuk buah, untuk penderita DM, apakah mesti harus pilih dan pilih yang kita kenal dengan low GI, dokter Nareta? Ya, betul-betul Mbak Resti, jadi memang harus dipilih juga, kalau kita milihnya yang indeks glikemiknya tinggi, akhirnya membuat kita gula darahnya tuh juga cepat naik gitu. Makanya rekomendasinya perlu memilih yang indeks glikemik atau GI-nya itu yang rendah ataupun sedang. Nah, itu biasanya pada buah-buah yang tidak terlalu mateng. Kemudian ada juga jenisnya buah semangka, itu ternyata indeks glikemiknya tinggi. Nah, jadi kan kadang orang diabetes itu mikirnya, oh banyak airnya gitu, jadi nggak apa-apa, seger gitu. Ternyata dia gampang naikkan buah darah. Kemudian kayak nanas, atau kayak mangga, kita kadang kan milih mangganya tuh udah mateng banget gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan, jangan memilih yang terlalu mateng, maunya agak mengkel-mengkel gitu, boleh. Silahkan. Terima kasih dokter. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya nih. Nih, kalau tadi kan ancurannya 5-9 porsi sayur dan buah atau sekitar 400 gram per hari, apakah itu sudah otomatis kandungan seratnya memenuhi 30 gram, dokter Mareta? Nah, jadi, karena kan kita nggak cuma kan dari buah dan sayur ya, yaitu ada karbohidrat kompleks, nah itu kan juga mengandung serat. Memang harapannya kalau kita bisa memenuhi minimal 400 gram dengan lebih banyak di sayurnya, itu kita sudah bisa memenuhi di 25 itu. Nah, tapi kalau misalnya mau ditambah lagi sampai 9 porsi, ya justru ya itu akan lebih tinggi lagi sih asupan seratnya, mudah-mudahan sih bisa. Nah, boleh kalau misalnya masih ngerasa nggak yakin gitu ya sudah atau nggak, yaudah, paling gampang itu lagi pakai high fiber ya, Maresti ya. Itu adalah jurus ninjaku gitu ya, Mareta memenuhi kebutuhan serat dengan high fiber. Begitu juga nih ada pertanyaan, dokter Mareta, kalau serat buah sayurnya ini apa bisa dipenuhi ya kalau kita konsumsi jus, jadi ini buahnya berarti sudah diolah dalam bentuk jus, dokter Mareta? Ya, jadi kalau kita mau pakai blender atau pakai juicer, itu sebenarnya kita akan mengurangi kandungan serat yang ada di dalam buah atau sayur tersebut, karena ada proses pengolahan. Apalagi kalau blender itu kan kena panas ya, ada mata pisaunya itu dia akan merusak dari seratnya. Seratnya nggak jadi nol gitu, nggak, tapi berkurang. Jadi memang saran saya biasanya sama pasien itu supaya kita seratnya juga cukup, apalagi juga orang yang kena diabetes gitu, itu membatasi konsumsi jus. Jadi lebih bagus itu makan buah potong aja, jadi masih ada proses mengunyah, itu tadi ya, hormon kenyangnya juga pasti akan lebih terstimulasi. Terima kasih dokter Mareta. Sebelum lanjut pertanyaan dokter Mareta, ini ada yang tanya tentang produk, yaitu bolehkah bodiki dikonsumsi di siang hari, high fiber di pagi dan malam hari? Boleh mau dikonsumsi kapan aja gitu ya? Boleh. Sebenarnya bisa juga disesuaikan dengan tujuan ataupun body goals-nya ya. Kalau memang ingin menurunkan berat badan, ini umumnya dikonsumsinya di malam hari untuk menggantikan makan malam. Untuk bodikinya ini, tapi untuk yang maintenance, berat badannya sudah ideal. Karena ada juga pertanyaan gitu ya dari Pak Joni, kalau berat badannya sudah ideal, boleh nggak sih Mareta konsumsi bodiki? Tentu aja boleh dan sangat fleksibel. Mau di pagi, mau di siang, mau di malam, boleh. Yang penting kuncinya adalah dikonsumsi. Itu adalah waktu konsumsi yang baik gitu ya, dikonsumsi rutin. Daripada bolong-bolong ya, Bapak dan Ibu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Siti dan Pak Joni. Saya akan, ini dia, terkait menyambung kembali dokter Mareta, tentang intensitas olahraganya tadi. Kalau yang berusia 53 tahun tadi, intensitasnya sedang, apa akibatnya apabila terlalu semangat? Akhirnya intensitasnya dinaikkan aja gitu. Tadi itu ya, ada grafiknya ya, kalau kita mengerjakan olahraga itu jadi intensitasnya berat, justru kita akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga resiko terjadinya infeksi di tubuh kita juga akan meningkat. Makanya olahraganya disarankan yang moderate aja, yang intensitas sedang. Selain itu, juga kalau kita melakukan olahraga itu terlalu berat, ya kan sekarang kalau misalnya pengen nurunin berat badan nih, kan pengennya lemaknya aja ya, yang diturunin. Enggak sekedar hanya berat badan aja, ototnya jangan sampai ikut turun banyak. Nah kalau kita olahraganya terlalu ngoyo, terlalu berlebihan, otot itu juga bisa ikut turun gitu. Nah makanya disarankannya yang intensitasnya sedang aja, supaya itu imunitas kita justru akan semakin optimal. Biar manfaatnya juga dapet banget ya dokter Mareta. Nah kalau olahraganya nih akhirnya dibagi nih dok ceritanya. 15 menit di pagi, 15 menit di sore, apakah sudah termasuk olahraga yang maksimal atau mungkin optimal kali ya dok ya? Oke. Jadi tadi kan prinsipnya untuk aktivitas fisik durasinya itu antara 30 sampai 60 menit. Nah kadang ini ada beberapa problem memang. Saya belum terbiasa sama olahraga gitu, boleh nggak kalau mulainya sedikit-sedikit ngicil gitu. Yang benar-benar ya pagi 15 menit, malam 15 menit, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi memang kalau misalnya nanti ada tujuan terkentu, yang misalnya itu mau untuk nurunkan masa lemak, itu sebaiknya 30 menit itu tanpa henti. Tapi kalau misalnya untuk pemula, mau dicicil dulu sih nggak apa-apa. Nanti lama-lama pasti akan terbiasa, udah tahu nih celah-celah waktunya, oh jam segini saya bisa nih langsung 30 menit, itu juga boleh. Oke. Awalnya boleh dicicil, tapi nanti continue ya dok, seperti itu. Baik. Apakah power yoga termasuk intensitas sedang nih dok? Wah ada yang melakukan power yoga ternyata. Nah. Jadi lihat tadi, dihitung dulu nih detak jantungnya. Sesuai nggak? Masuk nggak sama detak jantung maksimalnya yang di 60 sampai 70 persen. Kemudian kalau misalnya nggak ada alat bantu kan kita harus pakai, itu ya penghitung detak jantung ya, mau pakai oximeter bisa, mau pakai smartwatch atau smartphone kita juga bisa sekarang. Kalau misalnya nggak ada alat bantu itu pakai yang tadi, tes berbicara. Kalau waktu melakukan olahraga power yoga tadi, masih bisa ngomong, bisa nyanyi. Berarti sebenarnya intensitasnya belum sedang. Tapi intensitasnya rendah. Tapi kalau waktu melakukan olahraga, masih bisa ngomong tapi nggak bisa nyanyi, nah itu sudah termasuk olahraga intensitas sedang. Karena tiap orang itu biasanya akan berbeda-beda. Oke. Terima kasih dokter Nareta. Nah, saya akan beralih dari kolom Q&A ke kolom chat. Kalau begitu, ada yang menanyakan nih dokter Nareta. Kita kan tadi kan ngomonginnya serat untuk membantu menurunkan berat badan, menjaga obesitas, dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Kalau untuk menaikkan, nah, kalau untuk menaikkan berat badan, ini sebaiknya bagaimana dokter Nareta? Apa kalorinya yang ditingkatkan atau bagaimana? Ya, benar. Jadi kalau untuk menaikkan berat badan, itu ada beberapa faktor penyebabnya ya. Yang pertama bisa karena memang kebutuhannya itu belum tercukupi. Misal, seharusnya kebutuhannya 1.800 kalori, tapi ternyata yang masuk cuma 1.300, berarti kan ada defisit di A500. Nah, akhirnya justru berat badannya sulit naik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua bisa karena adanya gangguan hormon. Nah, contohnya itu hormon tiroid. Kalau hormon tiroidnya memang ternyata tinggi atau berlebihan, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya orang itu kurus atau sulit naik berat badannya. Nah, harus diketahui dulu nih penyebabnya itu sebenarnya apa. Kalau ternyata kita nggak ngomongin ada sakit ya, murni karena ternyata asupannya yang kurang. Berarti kalau untuk menaikkan berat badan, selain memang tetap seratnya harus terpenuhi, tapi kalorinya juga harus terpenuhin gitu. Harus sesuai sama kebutuhan tubuhnya, ditambah dengan olahraga, terutama olahraganya olahraga beban. Karena kita mau meningkatkan otot, jangan sampai kita naik berat badan, tapi yang naik cuma lemaknya aja. Nanti jadi yang namanya skinny fat. Nah, itu kan. Seperti itu. Jadi, kemudian kalau kalori, ya nggak melulu hanya kalori, protein, lemak, karbo juga harus sesuai persentasenya. Mantap nih. Tips dari Dr. Mareta. Saya lihat itu beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat maupun kolom Q&A. Beberapa tadi kita jawab live. Ada juga yang Resti jawab melalui chat. Gitu ya, Resti ketik. Oke, semoga sesi sore hari ini bermanfaat. Resti ucapkan, terima kasih banyak Dr. Mareta untuk sharing-nya sore hari ini. Senang sekali bisa ngobrol dan mendapatkan ilmu dari Dr. Mareta. Semoga nanti bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya ya, Dr. Mareta. Sama-sama, Mareta. Salam sehat, Dr. Mareta. Resti juga ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Liders yang sudah semangat join di sesi siang hari ini sampai sore ini gitu ya. Salam sehat selalu juga untuk Bapak-Ibu Liders. Manfaatkan paket BodyKey 7-Day Bundle ini untuk memperluas jaringan maupun bisnis Bapak-Ibu semuanya. Tetap jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.